Tapi aku juga jual-jual Ilgan Sports itu mengeksport hype Untuk melakukan media play Media play hype yang tidak rasional Terus berlanjut Selama 3 hari ya itu benar visualnya Jongwoo Gila visualnya dia disini benar-benar Hi everyone I'm Mr. Kim Welcome back to my youtube channel Guys yang lagi nonton gimana kabarnya hari ini Apakah dalam kondisi yang bebek saja Atau mungkin ada dari teman-teman Yang lagi dalam kondisi gak bebek saja ya Entah itu karena lagi sakit Lagi galau atau lagi banyak banget di masalahnya Apapun itu tetap semangat ya guys Don't give up, fighting Anyway di video kali ini kita bakal bahas Tentang update informasi seputar dunia perkepupan Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama Di topik pertama kita bakal bahas Tentang zodiac yang katanya Bakalan ke Indonesia nih guys Lantas Seperti apakah informasi selengkapnya Yuk mari kita kulik bareng-bareng Yorobun seperti yang sudah kalian ketahui Bahwa zodiac kan menggelari yang namanya pencon Pencon itu apa sih bang? Pencon itu bukan pen meeting Bukan juga konser Enggak Tapi gabungan antara pen meeting dan juga konser So di pencon ini Selain kita akan merasakan kedekatan Bersama dengan idol papori kita Kita juga akan disungguhkan dengan Pertunjukan-pertunjukan yang menarik Layaknya konser Tapi dalam versi yang lebih kecil Dibandingkan dengan konser Ada pun zodiac Merayakan hari jadi pertamanya Bersama dengan penggemar Dengan cara yang spesial nih Dengan berhasil menyelesaikan pencon pertama mereka Pencon ini merupakan Konsep pertama yang digelar zodiac Yang debut pada April tahun lalu Zodiac yang tampil dengan pesona cerah Dalam balutan outfit yang berwarna biru Dibuka dengan album single kedua Yang baru saja dirilis Yanni Heide Yang menunjukkan individualitas Dari 9 membernya Sosana pembukaan babak grup Dilanjukan dengan lagu-lagu Dari album single kedua Dimulai dari Lex, Hyeongsi, Kyo Min Dan juga Sing Menghiasi Wonderful Tonight Dengan harmoni yang manis Lalu dilanjutkan oleh penampilan dari Zion, Bomsu, Wayne, Davin, dan juga Leo Yang mengambil alih Dan juga membawakan lagu Creme Brulee Dengan rap trendy Dan koreografi yang on point Zodiac yang mengisi panggung Dengan live performance Membawa gelak tawan Dan keceriaan Dengan menampilkan Terian estapet Permainan fish absolute Dan hukuman lucu Dengan energi ramah mereka Yang unik Zodiac juga mengungkapkan Bagaimana kegembiraan Dan persona muda Yang menyegarkan di atas panggung Dengan lagu utama mereka Yang bertajuk Only Fun Dan lagu bisa mereka Yang bertajuk Lemonade Dari album single pertama Dan menarik perhatian Dengan men-cover Shower miliknya IOI Dan crawl miliknya EXO Anggota Bomsu Wayne, Davin, dan juga Leo Bahkan membawakan lagu Ciptaan Zodiac Yang belum pernah dirilis Yang bertajuk Trend Cheezer Untuk pertama kalinya Di konser penggemar ini Dengan rap yang karismatik Dan juga intens Secara khusus Zodiac juga mempersiapkan Dua acara penuh sentuhan Sebelum dua pertunjukan Dan menyapa penonton Secara individu Dan selama penampilan Anchor Mereka berkeliling Menyapa penggemar Dan juga membagikan Mawar Serta memberikan hadiah Kepada para soblis Yang ada di sana Dan di kesempatan yang sama Zodiac juga mengungkapkan Pemikiran Dengan mengatakan Itu adalah tahap Yang saya persiapkan Dengan kerja keras Dan itu adalah saat Yang membahagiakan Dan juga menyentuh Saya akan membalas kalian Dengan pekerja keras Di masa depan Dan mereka juga Menitikan air mata Seolah-olah Jadi terharu Zodiac yang memiliki Waktu spesial Bersama dengan Para penggemar Di konsep pertama mereka Sejak debutnya Akan menunjukkan penampilan Di Jepang pada tanggal 31 Mei Dan di Hong Kong Pada tanggal 8 Juni Dan setelah itu Ada kemungkinan nih Bahwa mereka itu Akan ke Indonesia Kenapa muncul dugaan Bahwa Zodiac akan ke Indonesia Hal itu dikenakan Bagaimana ceritanya yang ini guys Coba deh Yorobun Perhatikan bagaimana ceritanya Jadi guys Untuk akun ofisial Zodiac ini Itu seperti membagikan Bagaimana live streaming Yang dilakukan oleh Zayan Terus Leo Dan juga Hyunsik Tapi jujur aja ya Aku tuh kurang paham Disini mereka tuh Ngomong apa sih Kenapa mereka disini Pake bahasa Korea cuy Tapi Terlepas dari itu semua Yang aku tangkap dari live ini adalah Untuk Zayan itu Seperti gak sengaja Mengucapkan something Dan ini mungkin Merujuk kepada Yang namanya spoiler Dan teman-teman Bisa perhatikan ya Bagaimana postingannya Disini untuk akun ofisial itu Mengatakan seperti ini Bagaimana Jika saya memberitahumu Bahwa Saya akan ke Indonesia Pada Juli Kemudian Mereka juga memberikan hashtag Zodiac In Jakarta Nah teman-teman Di kanal-kanal ini Tidak mengherankan Jika ada isu Bahwa Zodiac Akan ke Indonesia Pada bulan Juli Dan akan menggelar Pencon di Jakarta juga So Buat para soblis Yang pengen nonton Penconnya Zodiac Buat dia sekarang Mungkin bisa nabung ya Supaya kalian juga bisa Ikut menyaksikannya Dan Yorobun Sekarang kita akan Mepukai informasi yang kedua Di informasi kedua ini Informasinya lebih serius ya Dibandingkan dengan Informasi pertama Jadi Yorobun Baru-baru ini Ada sebuah media Korea Nama medianya adalah Ilgan Sports Yang sudah mengeluarkan Statemen Soal aksi tim hype Yang dalam usaha Untuk melakukan media play Hingga menekan media Yang memberitakan Min Hee Jin Oke Jadi Yorobun Pada tanggal 28 Mei Ilgan Sports Itu mengeksport hype Untuk melakukan media play Outlet berita itu Lantas menuliskan Tujuan dari jenis media play ini Tidak jelas terlihat Apakah mereka mencoba Membejar Min Hee Jin Atau hanya ingin Membuat masyarakat Mengucilkannya Atau mengucilkan Min Hee Jin Media play hype Yang tidak rasional Terus berlanjut Selama 3 hari Banyak artikel Yang hujani Bagaimana Min Hee Jin Diduga mengklaim Bahwa Rise To Us I Lead Dan BTS Dibuat sebagai hasil peniruan Dari idenya dan lainnya Dan dalam artikel mereka Ilgan Sports Juga kemudian mengungkapkan Bahwa setelah bagian Pemasaran hype Itu telah pergi Ke outlet berita Untuk mengeluh Tentang pertemuan Min Hee Jin Dengan investor penting hype Outlet itu juga menuliskan Bahwa hype Ingin nama investor tersebut Dikecualikan Agar tampak Seperti Min Hee Jin Telah bertemu dengan investor Yang tidak ada hubungannya Dengan hype Ilgan Sports Juga terus mengungkapkan Contoh lain dari media play Yang dilakukan oleh hype Yang aneh Serta memerahi Tim public relation hype Dikanakan mereka Telah menekan Dan mencoba Memaksa outlet berita Untuk menulis artikel Yang tidak menyenangkan Tentang Min Hee Jin Dan teman-teman Seperti inilah bagaimana Kurang lebih Pernyata lengkap Dari Ilgan Sports Coba kita baca ya Tujuan dari jenis media play Ini tidak jelas terlihat Apakah mereka mencoba Memencet Min Hee Jin Atau hanya ingin Membuat masyarakat Mengucilkannya Media play hype Yang tidak rasional Terus berlanjut Selama 3 hari ya Itu banyak artikel Yang menghujani Bagaimana Min Hee Jin Diduga mengklaim Bahwa Rise To Us Terus Ailey Dan BTS Dibuat Sebagai hasil peniruan Dari idenya Dan lainnya Mereka Itu tidak hanya Menggunakan investor kecil Tetapi hype Juga secara tidak rasional Menggunakan Pemegang saham utamanya Sebagai pion Untuk media play mereka Selama persidangan Atas perintahnya Min Hee Jin Hype juga mengucapkan Bahwa Min Hee Jin Telah bertemu dengan Investor besar mereka Kita sebut saja Sebagai D Dan juga N Tepas sebelum persidangan Dilaporkan Bahwa D Itu adalah Do Namu Dan N Adalah Naber Setelah dikabarkan Min Hee Jin bertemu dengan Song Ji Hyong Do Namu Dan juga Si Onaber Choi Suyon Kedua investor tersebut Kemudian dikabarkan Tak bisa membantu Dalam perbuatan kendali Atas manajemen Perwakilan PR Atau public relation Terkemukanya hype Itu kemudian pergi Ke outlet media Yang melaporkan hal ini Dan meminta mereka Untuk menghapus Nama-nama dalam artikel Namun permintaan itu Ditolak Hype juga secara terbuka Mengungkapkan Bahwa Min Hee Jin Telah bertemu dengan Para eksekutif Pemegang saham utama Tetapi kemudian Secara tidak masuk akal Memintah Agar outlet media tersebut Menghapus Nama-nama eksekutif tersebut Setelah terungkap Media play Yang paling tidak rasional Adalah 20 menit Sebelum kompresi Persenya hype Dimana mereka Mengumumkan audit Hype itu merilis Siaran pers Yang mengatakan Bahwa Min Hee Jin Menggunakan dukun Untuk menjalankan ador Tuduhan dalam siaran pers Yang mengklaim Min Hee Jin Sedang dilatih oleh Seorang dukun Semuanya juga dibantah Oleh Min Hee Jin Sehari sebelumnya Dalam jawabannya Atas pertanyaan hype Pada tanggal 24 Oke teman-teman Jadi seperti itulah Bagaimana statement Dari Ilgang Sport Dan tolong dicatat Sampai video ini dibuat Statement dari Ilgang Sport Belum ditanggapi oleh Hype Labels Dan kita akan tunggu Bagaimana tanggapan Dari Hype Labels Mengenai statement Dari Ilgang Sport Dan guys Dari statementnya Ilgang Sport Tadi Aku disini dapat mengambil Beberapa kesimpulan Salah satunya adalah Tentang beberapa tuduhan Misal Kay Min Hee Jin Yang mengatakan Bahwa To Us Terus BTS Sampai Rise Nge-copy idenya Itu adalah Media play Dan untuk Ilgang Sport Sendiri juga Nggak tahu guys Apa tujuan dari Media play ini Apakah mereka ingin Mempercat Min Hee Jin Atau justru Membuat masyarakat Mengusirkannya Ataupun memberikan kritikan Kepadanya Dengan hal-hal tersebut Kalau mereka sendiri Gimana nih Apa sih tujuannya Mantar komen ya guys Di kolom komentar Next ke informasi yang berikutnya Ini itu informasi Tahir ya guys Kita bakal bahas Tentang bagaimana Comebacknya Treasure Dengan King Kong Boy Group Treasure Itu comeback Dengan merilis lagu Dan juga musik video Yang bertajuk King Kong Pada hari sasa Tanggal 28 Mei 2024 Yang lalu King Kong Merupakan lagu Tentang perasaan cinta Yang megebu Dan mengambil inspirasi Dari kisah Dari film populer Dengan judul yang sama Mengambil inspirasi Dari film King Kong Video musiknya ini Disajikan dengan konsep Yang sinematik Serta memasukkan Adegan-adegan canggih Dari film tersebut Termasuk pada bagian intro Yang dibuka dengan Gambar tengkorak Serta sebuah tempat Misterius Yang mewakili Lokasi tempat Sang King Kong Berada Serta ada juga Adegan kejar-kejaran Dengan latar pemandangan Kota yang besar Dimana dalam film Ditampilkan Ketika King Kong Menjadi buronan Warga kota Dan ingin melarikan diri Dengan membawa Karakter utama wanita Ke pulau asalnya Treasure juga Mengekspresikan Bagaimana karakter King Kong Kedalam lirik lagunya Seperti Sikap seseorang Yang rela Melakukan apa saja Demi orang Yang dicintai Hingga Sikap agresif Yang dirasakan Ketika melihat orang Yang dicintai Tersakiti Tidak hanya menyampaikan Gambaran rasa cinta Yang bergebu Melalui lirik lagunya Musik untuk lagu ini Juga disuguhkan Dengan beat yang Intens Dan upbeat YG Entertainment Selaku agensi Lantas mengatakan Semua anggota Bersemangat Dikenakan mereka Telah bekerja Untuk penggemar Meskipun Jadwal tour mereka Yang sibuk Dari sumber suara Hingga video musik Kalian akan dapat Merasakan Warna musik Treasure Yang berbeda Dari sebelumnya Kami akan Merilis berbagai musik Untuk membelas cinta Yang telah kami terima Kami telah Mempersiapkan kegiatannya Jadi hara Menantikannya Bener juga Sistem dari agensi Aku disini merasakan Ada something yang berbeda Loh guys Jujur ya Agak sulit Untuk mengekspresikan Apa sih yang berbeda itu Dan jujur Aku suka banget sih Sama lagu yang satu ini Lagunya kece banget cuy Apalagi bagian rapnya Sumpah aku suka banget Bagian rapnya Bagian rapnya Keren banget Bagian rapnya Treasure emang sih Gak pernah gagal cuy Selalu berhasil Memukau Dan tau gak sih temen-temen Apa yang paling aku salpok Di comebacknya Treasure kali ini Yang paling buat aku salpok Adalah bagaimana visualnya Jongwoo Gila visualnya dia disini Bener-bener all out banget By the way Aku tekankan lagi ya guys Semua membernya Emang cakep-cakep semuanya guys But Jongwoo Itu bener-bener Kayak buat aku speechless banget Sumpah Kalau aku perhatikannya Gaya rambutnya Itu bener-bener cocok banget Sama dia Karismanya Personanya Bener-bener keluar Deba banget sih Dan kalau kalian sendiri Member mana sih Yang paling mencuri perhatian kalian Bentar komen ya guys Di kolom komentar Di situs lain Menurut agensi YG Entertainment Lagu baru Trazer Yang ini King Kong Yang dirilis pada tanggal 28 Pukul 6 sore Berhasil menduduki Peringkat pertama Di 18 wilayah Di iTunes Songchart Dan menduduki puncak Worldwide Songchart Lagu ini juga langsung Menduduki puncak Tanggal lagu Rakuten Music Dan Awak Real Time Dan juga menduduki Peringkat keempat Dalam 100 teratas Line Music Situs musik lokal terbesar Yang dapat dianggap Sebagai tanggal lagu utama Video musiknya Juga berada Di peringkat teratas Dalam daftar Video paling banyak Dilihat dalam 24 jam Di Youtube Wow Wow Sekali lagi Congratulation Atas pencapaiannya Dan aku doakan Semoga makin tinggi Dan juga makin tinggi Karena lagu ini Menurut aku Deserve banget Untuk mendapatkan Chart yang tinggi Dan dari 1 sampai 10 Aku kasih rating 9 dari 10 Untuk lagu King Kong Kayak asik aja gitu Musiknya buat ajab-ajab Ya gak sih Dan kalau kalian sendiri Gimana nih Dari 1 sampai 10 Berapa ratingnya Akan kalian berikan Untuk lagu King Kong Comment ya guys Di kolom komentar Anyway Cukup sekian ya guys Untuk hari ini Dan kita akan Jumpa lagi Di next video Dengan informasi terbarunya I'm Selkim pamit Dan aku juga Mohon maaf Jika ada kesalahan Baik itu dalam ucapan Sikap Tindakan Dan mungkin Ada kesalahan informasi Mohon koneksinya ya guys Sampai jumpa semuanya Dan selamat beraktifitas Goodbye everyone Bye 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 bye